Hai teman-teman, jumpa lagi bersama aku Di video kali ini aku mau masak rendang daging Ini bikinnya sangat mudah Namun proses memasaknya memakan waktu yang sangat lama ya teman-teman Dan soal rasa rendang tidak perlu dipertanyakan Rasanya pasti enak, bikin makan jadi lahap Sebelum ke proses pembuatannya Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat rendang Dan bahan apa saja yang diperlukan Tonton video ini sampai selesai ya Untuk bahan yang diperlukan Dan disini sudah tersedia 500 gram daging sapi Setengah butir kelapa sangrai yang sudah diulek Seperti ini 500 ml santan kelapa Untuk bahan bumbu halusnya Ada 12 butir bawang merah 5 siung bawang putih 2 batang serai Ambil bagian putihnya Setengah butir pala 2 cm kunyit 2 cm jahe 4 butir kemiri Cabai kering secukupnya Yang sudah direndam dengan air panas Dan 1 sendok ketumbar bubuk Untuk bahan pelengkapnya Ada 3 batang serai 1 buah asam kandis 4 cm lengkuas 3 lembar daun jeruk 1 lembar daun kunyit 3 lembar daun salam Dan juga ada rempah-rempah lainnya Selanjutnya Haluskan semua bahan bumbu Untuk kelengkapan dan takaran bahan Nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman Setelah itu Panaskan wajan Lalu oseng-oseng Bumbu halus Kalau teman-teman Mau menggunakan minyak Boleh disesuaikan Dengan selera ya Kemudian Masukkan semua bahan Rempah-rempah Selanjutnya Masukkan daging Kemudian Masukkan santan kelapa Lalu diaduk-aduk Hingga semua permukaan daging Tertutup oleh air santan Dan dimasak Masukkan dengan api yang kecil Jangan lupa untuk tetap mengaduk-aduk Agar santan kelapanya Tidak pecah Nah di proses yang ini Santannya terlihat sudah mendidih ya teman-teman Dan pastikan kalian tetap mengaduk-aduk Setelah dimasak beberapa saat Terlihat sudah ada perubahan warna Jangan lupa tetap diaduk sesekali ya teman-teman Selanjutnya Masukkan 1 sendok garam 1,4 sendok kaldu bubuk 1 sendok gula Dan Kelapa sangrai Lalu diaduk Dan dimasak Tetap dengan api yang kecil ya Setelah menunggu beberapa waktu Sekarang Daging rendang terlihat Mengeluarkan minyak seperti ini Jangan lupa Diaduk sesekali Dan pastikan dimasak Tetap dengan api yang kecil ya Proses memasak rendang daging ini Memang memakan waktu yang banyak ya teman-teman Dan dibutuhkan Kesabaran untuk menunggu Setelah Dimasak selama 2 jam setengah Ini adalah hasilnya Daging sudah mulai terlihat Mengering Dan sebenarnya ini sudah Matang ya teman-teman Dagingnya juga sudah empuk Tapi Di sini saya mau rendangnya itu Terlihat Lebih kering lagi Dan aku akan lanjut Untuk memasak Hingga benar-benar Matang dan kering Dan di proses yang ini Minyak daging sudah terlihat Semakin banyak ya teman-teman Dan aku akan tetap Melanjut untuk Memasak daging Hingga kering Untuk tingkat kekeringan Daging rendang ini sendiri Teman-teman di rumah Boleh sesuaikan Dengan selera kalian ya Jangan lupa Koreksi rasa Sebelum disajikan Nah setelah Proses pemasakan Selama Kurang lebih 3 jam Sekarang daging Sudah terlihat Matang dan Kering Seperti ini Dan sekarang Rendang sudah siap Disajikan Ini aroma rendangnya Benar-benar Harum banget Rasanya juga Sangat enak Tidak kalah dengan Rendang padang Yang dijual di Nasi padang ya Teman-teman Untuk cara Membuat rendang ini Sangat mudah kan Teman-teman Meskipun Proses memasaknya Memakan waktu Yang begitu lama Tapi Pasti puas Dengan hasilnya Buat teman-teman Di rumah Juga bisa Masak rendang ini Sebagai menu Santapan Bersama keluarga Tercinta Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Selamat mencoba Selamat mencoba